Selamat datang kembali di info Mr.NafiSport, berita highlight MotoGP hari ini yang kami sampaikan datang dari pembalap Repsol Honda, Alec Marquez dan Mark Marquez. Berita kedua datang dari pembalap Yamaha SRT Fabio Quartararo yang gagal menjadi juara dunia MotoGP 2020 setelah pencapaian yang inkonsisten sepanjang musim berjalan. Berita ketiga datang dari pembalap Suzuki X-Star, Johan Mir dan sekaligus pembalap juara dunia MotoGP 2020. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, pada akhirnya hanya ikut serta dalam satu sore balapan saja. Di kejuaraan dunia MotoGP 2020, pembalap berjulup di Baby Alien itu mengalami cedera parah yang mana hingga saat ini, ia bahkan masih menjalani perawatan cedera panjang yang menimpa Marquez, tentunya membuat sang adik Alec Marquez merasakan sedih sekaligus kecewa. Alex tidak hanya merasakan prihatin melihat kondisi sang kakak yang tak bisa bertarung di kejuaraan, namun ia juga kecewa karena gagal mengaspal bersama. Alex Marquez, sejatinya merupakan juara dunia Moto2 pada tahun 2019. Atas prestasinya tersebut, ia pun mendapat kepercayaan direkrut oleh Repsol Honda untuk tampil di MotoGP 2020. Honda berencana menduetkan kakak beradik Mark Marquez yang sama-sama juara dunia di tahun 2019. Kombinasi Marquez persaudaraan tersebut sangat dinantikan oleh banyak orang, termasuk Alec sendiri, sebab Alec berniat untuk belajar langsung dari Marquez supaya bisa mengikuti jejak sang kakak menjadi pembalap terbaik, dan sangat disayangkan apa yang direncanakan tak berjalan lurus dengan realita yang tercipta, Marquez mengalami kecelakaan di seri perdana MotoGP 2020. Sejak saat itu, The Baby Alien harus masuk ruang perawatan, bahkan menjalani operasi sebanyak dua kali, hingga akhirnya benar-benar absen sampai musim selesai. Memang benar pada awalnya, ketika cenderanya semakin parah, itu juga tidak mudah bagi saya. Anda dipersiapkan untuk situasi yang sama juga lebih berbeda sejak awal. Saya ingin bersenang-senang tahun ini dengan di tim yang sama dan belajar darinya sebagai pembalap terbaik. Sayangnya, kami tidak dapat menikmati tahun ini bersama. Itu pasti suatu spesial bagi kami dan keluarga. Keduanya bersama-sama dalam tim bersejarah ini. Tapi, memang begitulah apa adanya dan kami harus menerimanya, ucap Alec Marquez, dilangsir dari Tutto Motorway. Lebih lanjut, Alec menerangkan bahwa saat ini, kondisi sang kakak baik-baik saja dan pemulihannya berjalan dengan lancar. Sayangnya, meski pada akhirnya Marquez bisa ikut serta dalam gelaran MotoGP 2021, Namun, mereka tak dapat menjadi rekan setim. Karena, musim depan, Alec akan membela LCR Honda. Dia sedang mengerjakan pemulihannya. Dia baik-baik saja di rumah, dan dia akan kembali lebih kuat. Tapi, jelas itu tidak selalu mudah. Ujar Alec Marquez. Papio Quartararo, awalnya digadang-gadang menjadikan tidak terkuat. Untuk gelar juara MotoGP 2020, alasan pertama adalah karena absennya sang juara bertahan Mark Marquez yang mengalami petra serius. Dan alasan kedua adalah karena Quartararo tampil impresif dengan memenangi dua seribala pertama di MotoGP 2020. El Diablo berhasil mencapai garis finish pada urutan pertama dalam pelapan MotoGP Spanyol dan Andalusia. Meski demikian, penampilan bagus Quartararo, malah di blok sesudahnya. Quartararo hanya mampu meraih satu kemenangan lagi. Tak pernah finish tiga besar, dan hanya mendulang 19 poin pada E68 terakhir. Motor pabrikan Yamaha justru membuat Papio Quartararo kesulitan menunjukkan kekuatannya. Karena masalah krip, Quartararo harus rela melihat posisinya melorot ke urutan delapan pada kelas semen akhir MotoGP 2020. Quartararo sendiri, tertinggal 44 poin dari sang juara dunia MotoGP, Suzuki X-Star, yang cuma menang sekali, tetapi tujuh kali finish di tujuh besar. Hasil minor yang dicatat Quartararo sangat disayangkan oleh Wilco Gilbert. Dalam olahraga, Anda selalu merindukan hasil. Lebih dari gelar juara dunia, itu luput dari kami, kata Gilbert. Dilanser dari bitwig.com tanpa mark mark west, jelas gelar juara itu menjadi target bagi semua pembalap. Gilbert, tidak menamping bahwa dirinya berharap Quartararo bisa menjadi juara dunia pasca performa api pada awal musim. Benar, kami berpikir, Quartararo, kami berpikir, Quartararo sebagai kandidat terkuat juara. Tetapi, kenyataannya berkata lain, tahun ini sulit sekali menjadi juara dunia. Sambung Gilbert. Fabio Quartararo musim depan, tidak akan memperkuat Petronas Yamaha SRT. Tembalap Perancis itu akan bergabung dengan tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Dengan menggantikan posisi Valentino Rossi yang dinyatakan untuk 2021 akan pindah ke Petronas Yamaha SRT. Juara dunia MotoGP 2020, Johan Mir menegaskan bahwa Suzuki harus terus meningkatkan performa motornya jika ingin melawan mark mark west musim depan. Gelaran MotoGP 2020 menjadi musim luar biasa bagi Johan Mir di mana pembalap tim Suzuki X-Star sukses meraih gelar juara dunia. Johan Mir berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP setelah mengalahkan pesaing-pesaingnya, termasuk rekan setimnya Alec Rains. Di lain pihak, MotoGP 2020 menjadi mimpi buruk bagi jagoan Repsol Honda Mark Marquez. Seusai mengalami kecelakaan hebat, pada seri pembuka, diheres, sirkuit Spanyol, Mark West cedera parah dan harus absen hingga akhir musim. Mark Marquez harus rela menyerahkan status juara dunia kepada Johan Mir meski Suzuki meraih sukses besar pada tahun ini. Johan Mir memberikan peringatan kepada timnya agar mereka terus meningkatkan performa motor GXX-RR untuk menghadapi persaingan musim depan. Menurut Mir, Mark Marquez dan Honda adalah paket lengkap, sehingga Suzuki harus bekerja keras untuk melawan mereka pada MotoGP 2021. Tahun ini, saya bisa menunjukkan bahwa kami kompetitif. Kami tahu, paket Mark Marquez dan motornya sangat cepat. Selama 8 musim terakhir, untuk berada di atas pada 2021, kami harus terus meningkat. Imbuh rider berkebangsaan Spanyol tersebut. Kami harus membuat motor bisa cepat pada saat latihan, bertarung untuk pole position, dan meraih kemenangan, itu semua dibutuhkan untuk bertarung melawan Mark Marquez. Lebih lanjut, Johan Mir menambahkan bahwa gelar juara dunia memang membuatnya sedikit merasakan tekanan menghadapi musim depan. Namun, tekanan yang ia rasakan tak membuat kembalap 23 tahun itu ketakutan. Memenangi gelar akan memberikan tekanan, tetapi, di lain sisi, saya menempatkan tekanan itu pada cara yang berbeda. Ucap Johan Mir, tekanan tidak membuat saya takut, karena itu memotivasi saya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Saya akan merasakan tekanan itu sejak awal musim 2021, tetapi saya pikir bisa mengatasinya, ucap Johan Mir mengakhiri.